Pertama, Saudara Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk sidang pra-peradilan Senin besok. Tim Kuasa Hukum juga sudah menyiapkan 10 orang saksi dan tim ahli sebagai amunisi untuk memenangkan Pegi Setiawan. Ketua Tim Kuasa Hukum Pegi, Sugiyanti Iryani menyebut, Tim Kuasa Hukum Pegi telah menyiapkan 10 orang saksi yang akan memberikan kesaksian bahwa Pegi berada di Bandung bukan di Cirebon, apalagi menjadi pelaku pembunuhan. Mereka juga akan menguatkan bahwa Pegi Setiawan bin Rudy bukanlah Pegi alias Perong yang dijadikan DPO dalam putusan persidangan yang sudah ingkrah di tahun 2016-2017 silam. Tim Kuasa Hukum juga menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk memedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus VINA yang tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation. Tim Kuasa Hukum Pegi yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan kepolisian telah salah orang dalam menangkap DPO pembunuhan VINA dan EGIN. Itu nantinya akan kita pertanyakan kepada pihak kodak, apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu Scientific Crime Investigation-nya ada tidak, seperti itu Sidik Jari, kemudian Sdna, dan juga CCTV. Sedangkan sejak akhir putusan di tahun 2017 tidak ada ya bu ya tertulis barang-barang bukti? Betul, tidak barang bukti yang itu, apa, CCTV yang memang terjadinya, apa, Scientific Crime Investigation itu tidak pernah dimunculkan. Terus Sidik Jari juga tidak ada ya bu? Tidak ada Sidik Jari para terpidana, itu tidak pernah ada. Itu kan harusnya kalau pembunuhan kan harusnya ada di TKP, untuk pembunuhan mereka ada di TKP kan ada Sidik Jari para terpidana. Justru itu kita mau buka sekarang di persidangan. Saudara Sidang Praperadilan Pegi Setiawa tersangka kasus pembunuhan VINA dan EGIN Cirebon yang akan digelar besok bakal jadi ajang adu kuat alat bukti antara Kubu Pegi dan Polda Jawa Barat. Kapolri mewanti-wanti penyidik yang menangani kasus VINA harus punya bukti kuat yang didasari Scientific Crime Investigation. Sidang Praperadilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan VINA dan EGIN Cirebon bakal digelar di pengadilan negeri Bandung Senin 24 Juni 2024. Jelang persidangan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo mewanti-wanti penyidik yang menangani kasus VINA harus punya bukti kuat. Menurutnya penersangkaan Pegi harus didasari Scientific Crime Investigation. Terkait penanganan Pegi ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation dan artinya itu adalah bukti yang tidak terkantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam guhab yang harus dilengkapi. Saya kira kami minta agar kasus terbut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Di sisi lain pihak keluarga optimistis, sidang praperadilan bakal dimenangkan Pegi. Sebagai bentuk doa dan dukungan, keluarga hingga kuasa hukum Pegi menggelar aksi simpatik di jembatan layang Talun Cirebon, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Dalam aksinya, kuasa hukum Pegi meminta hakim yang memimpin sidang praperadilan bersikap objektif, jujur, transparan, dan berintegritas sehingga dapat menghasilkan keputusan yang memberikan keadilan terhadap Pegi. Ini sebagai bentuk doa juga dari masyarakat agar praperadilan nanti, masyarakat berdoa agar hakimnya adil, hakimnya jujur, hakimnya objektif dalam memutuskan sesuai fakta-fakta biar Pegi bisa bebas. Kenapa? Karena kami yakin penyidik tidak memiliki alat bukti kalau untuk Pegi Setiawan. Kecuali Pegi Alas Perong, silakan. Tapi Pegi Setiawan, kami yakin penyidik tidak memiliki alat bukti sehingga kami hanya memerlukan hakim yang jujur, adil, objektif, sehingga menghasilkan keputusan yang adil bagi Pegi Setiawan. Setali tiga uang, Kartini ibu kandung Pegi juga menyebut dukungan masyarakat agar Pegi Setiawan dibebaskan semakin mengalir deras. Menurutnya, warga meyakini Pegi Setiawan Bin Rudi bukanlah Pegi alias Perong yang melakukan pembunuhan terhadap Fina dan Eki. Sementara itu, tim pencari fakta TPF Independent mendatangi Bareskrim Polri, guna melaporkan dugaan obstruction of justice, keterangan palsu, hingga dugaan identitas ganda dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki. Terkait dengan siapa yang dimaksud memiliki KTP ganda dan apa saja bukti yang dilaporkan, TPF Independent masih belum buka suara. Kami memperoleh bukti bahwasannya adanya dugaan ingin menyuap saksi-saksi untuk merekayasa fakta yang sebenarnya. Dan kami juga mendapatkan bukti adanya oknum pengacara yang ingin mengarahkan keterangan saksi. Jadi hari ini kita ke Mabes Polri untuk melaporkan tersebut dan kita juga ingin melaporkan dengan dugaan keterangan palsu. Pengadilan Negeri Bandung telah menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk mengadili gugatan prak-peradilan Pegi. Persidangan bakal jadi panggung aduk kuat alat bukti di mana pihak Pegi maupun polda jabar telah menyiapkan amunisinya masing-masing. Tim Liputan, Kompas TV